Halo, kali ini aku mau bikin ayam Magdy gulai ala rice cooker Jadi ini tuh beneran nikmat banget rasanya Kalo yang waktu dulu aku pernah bikin ayam Magdy rice cooker Itu yang pedes banget, tapi gak ada kuah gulai Nah sekarang tuh pake kuah gulai karena aku juga penasaran Ini kalo misalkan dijadiin sama nasi gitu ya, digabung di rice cooker, gimana rasanya? Disini aku punya 2 Magdy ayam gulai crispy Udah aku bilang gitu ya ke pegawainya Suruh kuah gulainya dipisah, eh malah gak bisa katanya Jadi yaudah, mending langsung cobain aja masak Disini aku punya beras, aku lupa lagi gak tau ini ya takarannya Pokoknya mah aku pengennya aja Disini juga aku pake rice cooker yang mini banget Nah disini ayamnya sama aku mau disuir-suir dulu Kalo kalian gak mau disuir-suir, ya sayang banget gitu kan Biar yang ayamnya ini tuh sama nasi enak gitu Jadi menurut aku ini suir-suir ayam udah paling wajib deh Jangan lupa ini ditambahin air ya Biasa kalo kalian mau masak nasi ya gimana harus pake air kan Nah ini aku pake airnya secukupnya aja Terus lagi ini sama aku biar ada rasanya juga Ditambahin lagi ini Kaldu ayam, ini sesuai selera sih Mau tambahin apa enggak Tapi menurut aku mah mending tambahin aja deh Soalnya kalo misalkan ntar ga ditambahin takutnya gitu kurang gurih Nah udah itu sekarang tinggal diaduk-aduk aja ya Meskipun tadi kuah kulainya gak keliatan Tapi ini malah meresapnya ke ayam Dan jadinya keliatan kuahnya ya ini beneran ketel banget Kalo kalian pengen ramen gitu kan Bisa tambahin wortel atau apapun lah gitu Sayuran di dalamnya Tapi itu mah terserah ya Nah kalo misalkan udah kayak gini Sekarang tinggal nyalain Dan ditunggu aja ini sampe beneran mateng Dan ini jadinya wangi banget Wanginya ini tuh bikin lapar Sumpah guys Aku ya ini waktu nge-video ini Lapar pengen cepet-cepet cobain Karena emang wanginya ini tuh bikin ketagihan Dan ya ini udah jadi Nasi make di ayam gulai rice cooker Beneran enak banget Udah aku cobain Dan ini tuh wajib kalian coba Dan bikinnya ini gak perlu ribet ya Kalian cuma siapkan aja make di ayam gulainya Terus kalo bisa gitu Kalian request aja Kekaryawannya buat Kuah gulainya ini tuh dipisah Karena ada Sebagian itu yang bisa dipisah Tapi kenapa aku tuh gak bisa Jadi yaudahlah aku mah terima aja Sekini aja video aku kali ini Semoga kalian suka Sama video aku Bikin make di ayam rice cooker Selanjutnya bikin apa lagi ya Coba tulis dong di komentar Kalian udah pernah coba belum Ayam make di gulai ini Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Jangan lupa like Sampai ketemu di video selanjutnya